Sekarang kita masuk ke menu pengaturan, kemudian masuk ke pengaturan umum, pilih menu mengenai, nah disini ada versi perangkat lunak, disini sudah versi iOS 14.0 Halo teman-teman, selamat datang di channel Insomnia Project, di video kali ini saya akan membahas cara install iOS 14 versi beta, atau versi uji cobanya ya. Disini saya masih menggunakan iOS 13, kita akan update ke iOS 14 namun belum resmi, untuk perilisan resminya nanti di akhir tahun sekitar September atau Oktoberan. Nah disini masih saya menggunakan versi iOS 13.5.1, atau versi yang paling baru untuk saat ini. Nah karena sudah muncul versi beta-nya, jadi kita akan langsung coba cara installnya seperti apa. Oke jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini, saya persilakan untuk subscribe terlebih dahulu, dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video menarik dari channel Insomnia Project. Terima kasih. Dan ini adalah daftar-daftar iPhone yang mendapat update-an ke iOS 14. Silahkan kalian bisa simak sendiri, dan nanti rilisnya akhir tahun 2020 ya. Oke dan untuk cara install versi beta, kita masuk ke sapari, dan masuk ke betafrofile.com. Untuk linknya saya sediakan di deskripsi video ini. Kemudian kita download untuk iOS 14-nya, klik download seperti ini. Oke tunggu sebentar, kemudian kita pilih izinkan, untuk bagian ininya. Kita klik izinkan. Kemudian jika profil sudah diunduh, kita klik tutup saja. Kita klik tutup. Kemudian kita langsung kembali. Nah disini kita masuk ke pengaturan. Masuk ke pengaturan umum. Masuk ke menu profile. Di bawah ada profile. Kalian klik menu profile. Nah disini ada iOS 14 versi beta-nya. Tinggal kalian klik saja. Kemudian pilih install. Next, selanjutnya kalian masukkan password handphone kalian. Kemudian pilih install kembali. Nah disini silahkan kalian pilih mulai ulang, agar update-an iOS 14-nya muncul ya. Oke mohon maaf disini saya update-nya di kantor, karena di kosan tidak ada wifi ya. Kita masuk ke pembaruan perangkat lunak di iPhone kalian. Maka sekarang akan ada update-an iOS 14. Sekitar 4 gigaan ya. Tinggal kalian pilih saja undo dan install. Kemudian masukkan password handphone kalian. Oke, jika sudah maka proses downloadnya sedang dilakukan. Untuk lamanya menyesuaikan dengan koneksi internet di daerah kalian atau di tempat kalian. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Oke, untuk proses downloadnya tinggal sebentar lagi. Jadi kita tunggu. Nanti akan otomatis merestart ya. Oke, nah ini sudah merestart. Kita tunggu sekitar 10-15 menitan. Oke, dan ini adalah tampilan awalnya. Kita klik mulai. Sepertinya tidak ada yang berbeda, namun jika kita geser ke kiri dan ke kanan, maka akan ada menu baru ya. Dan tampilannya juga berbeda. Seperti ini. Jadi kita masuk dulu ke pengaturan. Kemudian ke pengaturan umum. Dan pilih mengenai, nah disini, iPhone-nya sudah diupdate ke versi iOS 14.0. Namun masih versi beta ya. Dan tampilannya yang paling mencolok yaitu dari widget-nya ya. Dimana widget disini besar-besar dan bisa disatukan dengan tampilan menu di layar utama ya. Jadi bisa disatukan seperti ini. Dan juga ada app library. Dimana kalian bisa mengelompokkan aplikasi dengan kebutuhan kalian di setiap foldernya. Juga kalian bisa memindahkan widget-widget tersebut. Sesuaikan dengan keinginan kalian mau ditempatkan di sebelah mana. Nanti bisa disatukan dengan kumpulan aplikasi. Seperti itu ya. Lalu selain daripada widget-widget ini, apa sih yang baru dari fitur iOS 14 ini? Kita akan bahas sedikit. Mungkin untuk full reviewnya nanti saya bahas di review khusus iOS 14. Jadi ini adalah beberapa fitur yang baru dari iOS 14 ini. Pertama ada widget. Itu merupakan fitur yang paling mencolok yang sudah kalian lihat dari tadi. Dimana sekarang widget-nya bisa disatukan dengan aplikasi. Kemudian ada app library. Dimana kalian bisa mengelompokkan aplikasi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian ada juga Siri. Dimana untuk Siri versi terbaru ini 20 kali lebih cepat saat membaca ucapan kalian. Kemudian ada juga picture-in-picture. Dimana kalian bisa menonton film sambil chat. Mau nonton YouTube sambil mengerjakan hal lain juga bisa ya. Namun untuk versi beta-nya masih hanya mendukung beberapa aplikasi. Kemudian ada Translate juga. Ada aplikasi Translate. Itu aplikasi baru di iPhone. Sekarang ada map yang sudah mendukung untuk pejalanan kaki dan juga untuk sepeda motor ya. Dan juga sepeda biasa. Kemudian ada juga message. Dimana untuk message ada beberapa fitur baru seperti memoji yang baru. Dan juga ada pin dan juga ada group. Seperti itu. Oke mungkin demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Disek saja jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hiduplah dan bahagia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.